Intro Perkawinan di Kana Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea Dan Ibu Yesus ada disini Yesus dan murid-muridnya diundang juga keperkawinan itu Ketika mereka dan murah-murah Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka ada habisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripada aku Ibu? Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadaku Buatlah itu Disitu ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan Menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya Dua tiga mil Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik kau Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Takkan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus di tanah yang di Galilea Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Yesus di Kapernaum Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum Bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya Dan murid-muridnya Dan mereka tinggal di Bulu hanya beberapa hari saja Yesus menunjukkan baik Allah Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah tekan Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembut Kambing domba dan perpati Dan penukar-penukar uang duduk di situ Ia membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua dari baik suci Dengan semua kambing domba dan lembut mereka Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka dibalikannya Kepada pedagang-pedagang berpati ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah babaku Menjadi tempat perjuara Maka teringatlah Beri bawa adat tertulis Cinta untuk rumah Menghaguskan aku Orang-orang yang lebih mendatang Yesus katanya Tanda apakah hakaman engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada kami Rombok baik Tala ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Karena orang yang lebih kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Tala ini Dan mengkaukan kembali Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Tala Ialah tubuhnya sendiri Kemudian sesudah ia banggi dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa Hal itu telah dikatakannya Dan mereka mempercaya Mereka mempercaya Mereka mempercayai Mereka mempercayai Mereka mempercayai Mereka mengucapkan Yesus Dan sementara ia di Yerusalem Selama hari raya pasca Banyak orang percaya dalam namanya Karena mereka telah melihat Tanda-tanda yang diadakannya Tetapi Yesus sendiri Tidak mempercayakan dirinya Mereka Karena dia mengenal mereka semua Dan karena tidak perlu seorang Untuk mempercayai Mereka mempercayai Tanda-tanda yang diadakannya Semegiatan apa-apa yang ada Di dalam hati manusia Yoh Yohanes pasal 3 Percakapan dengan Nicodemus Adalah seorang parisi yang bernama Nicodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam Kepada Yesus dan berkata Rabi Kami tahu Bahwa engkau datang Seperti yang mempercayai Mereka mempercayai Tidak ada seorang pun Yang dapat mengadakan Tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyatainya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang Tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah Kata Nicodemus kepadanya Bagaimanakah mungkin Seorang dilahirkan Kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali Kedalam rahim ibunya Dan dilahirkan lagi Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang Tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk Kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging Adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh Adalah roh Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Karena engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu Dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya Dengan tiap-tiap orang Yang lahir dari roh Nikodimus menjawab katanya Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kami berkata-kata Tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi Tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima Kesaksian kami Kamu tidak percaya Waktu aku berkata-kata Dengan kamu Tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya Kalau aku berkata-kata Dengan kamu Tentang hal-hal surgawi Tidak ada seorang pun Yang telah naik ke surga Selain daripada dia Yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa Meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia Harus ditinggikan Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan anaknya Yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Sebab Allah Mengutus anaknya Kedalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk Menyelamatkannya oleh dia Barang siapa Percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa Tidak percaya Ia telah berada Di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya Dalam nama anak Tunggal Allah Dan inilah hukuman itu Terang telah datang Kedalam dunia Tetapi manusia Lebih menyukai Kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan Mereka jahat Sebab barang siapa Berbuat jahat Membenci terang Dan tidak datang Kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya Yang jahat itu Tidak nampak Tetapi barang siapa Melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatan Yang dilakukan dalam Allah Kesaksian Yohanes Tentang Yesus Sesudah itu Yesus pergi dengan Murid-muridnya Ke tanah dunia Dan ia diam di sana Bersama-sama mereka Dan membaptis Akan tetapi Yohanes pun membaptis Juga di Ainon Dekat salib Sebab disitu banyak air Dan orang-orang Datang ke situ Untuk dibaptis Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan Kedalam penjara Maka tibulah perselisihan Di antara murid-murid Yohanes Dengan seorang Yahudi Tentang penyujian Lalu mereka datang Kepada Yohanes Dan berkata kepadanya Rabi Orang yang bersama Dengan engkau Di seberang sungai Yordan Dan yang tetang dia Engkau telah memberi kesaksian Ia membaptis juga Dan semua orang Pergi kepadanya Jawab Yohanes Tidak ada seorang pun Yang dapat mengambil Sesuatu bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan Kepadanya dari surga Kamu sendiri dapat memberi kesaksian Bahwa aku telah berkata Aku bukan Mesias Tetapi aku diutus Untuk mendahulunya Yang ampunya mempelai Perempuan ialah Mempelai laki-laki Tetapi sahabat Mempelai laki-laki Yang berdiri dekat dia Dan yang mendengarkannya Sangat bersuka cita Mendengar suara Mempelai laki-laki itu Itulah suka citaku Dan sekarang Suka citaku itu menuk Ia harus makin besar Tetapi aku Harus makin kecil Siapa yang datang dari atas Adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi Termasuk pada bumi Dan berkata-kata Dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari surga Adalah di atas semuanya Ia memberi kesaksian Tentang apa yang dilihatnya Dan yang didengarnya Tetapi tak seorang pun Yang menerima kesaksiannya itu Siapa yang menerima kesaksiannya itu Ia mengaku bahwa Allah adalah benar Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas Bapak mengasihi anak Dan telah menyerahkan Segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa Tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah Tetap ada di atasnya